Intro Abah-abah Allah Judul tema kita pada hari ini adalah Hiburan dari langit untuk orang-orang beriman di akhir zaman Telah saya sampaikan sebelumnya bahwa Pada 2017 ini Kita akan menyaksikan Ulama-ulama kita dijauhkan dari umat Mereka difitnah Mereka diintimidasi Mereka diteror, ditekan, ditangkap Dan kalau bisa Mereka akan dihabisi, dibunuh Komunis bergerak secara masif Komunis bergerak siang dan malam Dan mereka sangat benci dengan ulama Sebagaimana bencinya mereka Dengan umat Islam dan TNI Kami sudah menyampaikan Tokoh-tokoh kita juga Dari kalangan nasionalis sejati Atau dari kalangan muslim Yang masih punya iman di dada Pemimpin-pemimpin kita yang masih jujur Dan masih amanah Juga diperlakukan perlakuan yang sama 2017 ini Tahunnya lebih berat daripada 2016 Sebagaimana pada tahun ini Kita akan menyaksikan Banyaknya petaka dan bencana alam yang dahsyat Banyak nyawa yang akan berterbangan Ke alam barzah Banyak manusia yang akan meninggal pada 2017 Ditambah lagi peperangan demi peperangan Yang hampir-hampir akan merata di seluruh dunia Termasuk di tanah air Indonesia kita yang tercinta Kaum muslimin Kaum muslimin Umat Islam Semakin terjepit Semakin sulit Apalagi dengan naiknya Donald Trump Dan resmi menjabat sebagai presiden Untuk Amerika Serikat Yang tentu akan merubah Dan semakin memperparah Memperberat Keadaan Umat Islam Di akhir zaman ini Tapi Disinilah Saya ingin menyampaikan Hiburan dari Allah untuk kita Allah SWT menjanjikan Fa'inna ma'al usri Yusrah Inna ma'al usri Yusrah Ajib ini ayat dua kali Allah menyebutkan Fa'inna ma'al usri Yusrah Maka sesungguhnya Ma'al usri Bersama kesulitan itu Yusrah Ada pasangannya Iaitu kemudahan Tidak ada sayap burung Yang satu hal lain saja Pasti ada pasangannya Di sebelah yang lain Tidak ada malam terus Pasti ada pasangannya Siap pasti datang Fa'inna ma'al usri Yusrah Ditekankan lagi Inna ma'al usri Yusrah Sesungguhnya Dalam setiap kesulitan itu Ada pasangannya Yaitu kemudahan Kita akan saksikan ini Menjadi sunnatullah Menjadi sebuah ketetapan Allah Lan tajida Li sunnatillahi tabdila Lan Sekali-kali Tidak akan pernah Tajida Engkau dapatkan Li sunnatillahi Bagi sunnatullah Tabdila Suatu perubahan apapun Tidak akan pernah berubah sunnatullah Allah telah tetapkan Setiap ada kesulitan Mesti di belakangnya Atau di sampingnya Sudah ada langsung Kemudahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tinggal tugas kita Giliran kita Mendatangkan asbab Atau ikhtiar Agar yusrah itu datang Karena yusrah selalu bersama Usrah Usrah selalu bersama Yusrah Setiap kali ada usrah Pasti ada yusrah Ibar Allah yang kami muliakan Mari kita lihat Urutan akhir zaman Yang diceritakan oleh Rasulullah SAW Apabila bapak ibu membaca Hadis-hadis fitan akhir zaman Ada sebuah keajaiban Skenario langit yang mahasempurna Coba lihat Saya awali dengan firman Allah Kalau yang benar sudah datang Kebatilan pasti Akan hilang Allah mengumpamakan kebenaran dengan Nur Dan Allah mengumpamakan kebatilan dengan Zulumat Ya kan? Nur itu kalimatnya Mufrat Tunggal Satu Zulumat Jamaat daripada Zulma Dia menjadi banyak Banyak sekali yang Zulumat Dari kalangan Munafikin Zulumat Dari kalangan Orientalis Zulumat Dari kalangan Nasara Yang memerang Islam Zulumat Dari kalangan Yahudi Zulumat Dari fitnah Masih Hidda Jal juga Zulumat Dari makar-makar Musuh-musuh Islam Dari komunis Dari ateis Zulumat Dan bla-bla-bla lainnya Zulumat Tetapi Hak itu Satu Tunggal Sebagaimana dia datang Satu Tunggal Dan hak itu Diumpamakan oleh Allah Dengan Nur Nur artinya adalah Cahaya Selama cahaya masih dihidupkan Selama cahaya masih diusung Dan dibawa Dimanapun Zulumat Pasti akan menyingkir Sekecil apapun itu cahayanya Sehebat apapun Zulumatnya Ketika cahaya didatangkan Maka Pasti Nur akan mengalahkan Zulumat tadi Ini sunnatullah Fa inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Tayyib kaum muslimin yang kami muliakan Akhir 2016 Kita mengalami perubahan-perubahan Yang sangat fundamental di negeri ini Umat Islam Dibelah oleh Allah Menjadi dua belahan Persis seperti hadis sahih muslim Dimana Rasulullah SAW bersabda Menjelang dajjal keluar Umatku akan terbelah menjadi dua kelompok Tidak ada kelompok yang ketiga Menjadi dua kelompok saja umat Nabi ini Di akhir zaman kata Rasulullah Kelompok yang beriman Dan kelihatan banget iman mereka itu Tidak bercampur iman mereka sedikitpun Dengan kemunafikan Subhanallah kaum muslimin Yang satu kelompok yang lain Fustatun nifaq La iman afi Kelompok kemunafikan Yang tidak ada sedikitpun Keimanan pada mereka Kelihatan banget orang-orangnya Sikapnya Kata-katanya Keberpihakannya Nampak betul Kepada kemana mereka perginya Kita bersyukur kepada Allah SWT Adanya orang yang terceplosan lidahnya Atau mungkin sudah direncanakan Mengatakan Umat Islam ini dibodoh-bodohi Atau dibodoh-bodohkan dengan Al-Quran Pakai surat Al-Ma'idah Ayat 51 Justru dengan pernyataan itu Menjadi populer kembali Firman Allah yang paling takut Ulama menyampaikannya kepada umat Tentang wajibnya Mengangkat pemimpin orang muslim Haramnya mengangkat orang kafir Menjadi pemimpin Dan ini akidah Akidah ini Urat tunggang dalam Islam ini Dia yang paling penting Ruh yang paling utama adalah Tauhid dalam akidah Islam Wala'walbarra Mengangkat orang mu'min Untuk orang-orang beriman Wajib hukumnya Siapapun yang mengangkat orang kafir Siapapun yang mengangkat non-muslim Sebagai pemimpinnya Murtad Lewat Bocoran mulut Di Pulau Seribu itu Allah mempopulerkan ayat ini Dan ayat ini akhirnya menjadi Menjadi akidah Yang baru insya Allah Sampai kita Mengembuskan nafas terakhir kita Kita bersyukur kepada Allah SWT Setelah itu terjunjuklah aksi Aksi Damai 1 Aksi Damai 2 Aksi Damai 3 Apa yang terjadi dalam aksi ini Islam kembali Mempertuntungkan kepada dunia Betapa Islam Benar-benar Agama yang bukan ditakuti Bukan agama anarkis Agama yang indah Tetapi memiliki power Kepuatan Lewat aksi 1 Aksi 2 dan aksi 3 Mulai terpisah antara orang beriman Dengan orang-orang Munafik Ini kita syukuri kepada Allah SWT Kita bersyukur Lalu orang-orang munafik Dengan corong-corong media Yang sudah dipegang Oleh musuh-musuh agama Mereka mengumumkan Dan menampakkan jati diri mereka Jangan risau Jangan sedih Justru kita bahagia Ketahuan dari sekarang Siapa yang benar-benar kawan Siapa yang benar-benar Lawan Makin gak karu-karuan Orang-orang ini Makin keblinger Makin nyata Kemana mulut mereka Ke arah mana Sikap mereka Mereka katakan Para ulama Sebagai Para peramal Masa depan Mereka katakan Apa-apa yang mereka Sampaikan Tentang akidah Yang bohong-bohongan Berkaitan dengan Akhir zaman Berkaitan dengan Hari kiamat Padahal belum pernah Datang ke sana Belum pernah kembali Dari sana Apapun pernyataan mereka Ini sudah jelas Kau muslimin Menunjukkan jati diri Bahwa mereka Bukan bahagian Daripada Muminin Mereka adalah Kau munafiqin Nah siapa yang benar-benar Mereka yang berpihak Berada mereka jelas Biarkan saja terus Setelah itu Persis seperti Kami gambarkan Satu persatu Ulama-ulama kita Penggerak-penggerak Da'wah kita Pemersatu umat kita Mulai Di fitnah Persis dalam Hadis Nabi Salallahu salam Hadis Raya Turmuzi Dan hadis dalam Fitan Dalam hadis Sulfitan Enam Ulama Ahli hadis Meruatkan hadis ini Bahwa Di akhir zaman Akan datang Masanya Para ulama Di fitnah Orang-orang Jujur Akan didustakan Orang-orang Benar Akan Ditangkap Dikucilkan Orang-orang Pengkhianat Akan dipercayai Lalu mereka Diberi amanah Untuk memimpin Urusan umat Akan datang Nanti Kata Rasulullah Masa itu Tapi Jagat sedih Jangan Ibah hati Kau muslimin Kenapa Fa'inna Ma'il usri Yusra Apapun keadaan Yang menimpa Saat ini Terhadap Ulama kita Habib Rizik Apa yang menimpa Terhadap Ulama kita Bakhtiar Nasir Sheikh Tunggu Zulkarnain Atau siapapun Apapun yang menimpa Mereka Saat ini Memang Rasulullah Sudah menggambarkan Orang yang Paling berat Ujiannya Dari umatku Adalah para ulama Paling berat Ujiannya Level mereka itu Level para nabi Nabi itu Diperlakukan Bani Israel Seperti apa Sebahagian mereka Didustakan Difitnah Sebagian lagi Disiksa Ditangkap Dihabisi Ini nasib Para nabi-nabi Bani Israel Wa ulama'u Am'u Wa ulama'u Umbati Ka'ambiah Bani Israel Kata Rasulullah Ulama'u Ulama'u Umatku Nasibnya Seperti nabi-nabi Bani Israel Imam Syafi'i Masya Allah Ditanya Oleh murid-muridnya Tuan Guru Nanti ketika Fitnah dan hurwara Akhir zaman terjadi Ulama'u Macam mana Yang akan kami ikuti Ulama' macam mana Yang harus kami Jadikan sebagai Pangutan Jawaban Imam Syafi'i Masya Allah Ulama'u Yang saat itu Yang dibenci Dan sangat Tidak disukai oleh Penguasa yang ada Saat itu Manakah ulama'u Yang paling dibenci Yang tidak disukai oleh Penguasa saat itu Maka itulah Ulama'nya Coba lihat Bagaimana nasib Abdullah bin Al-Mubarak Habibullah Rahimahullah Bagaimana nasib Imam Syafi'i Sendiri Disiksa Bagaimana nasib Imam Ahmad Ibn Hanbal Bagaimana nasib Ibn Taymiyah Bagaimana nasib Ulama'-ulama' kita Di masa mereka Hidup dulu Mereka dibenci oleh Penguasanya Tapi ketika itulah Umat mengetahui Inilah ulama'nya Maka Habibullah Yang kami muliakan Saat kita berbicara ini Apakah ada harapan Umat Islam ini Pasti menang Pasti menang Pasti menang Dari mana Gambarannya Ini sunatullah Kita tidak akan Melawan Dengan kekerasan Tapi umat Islam Juga tidak Mau menjadi pecunda Kita akan memberikan Yang terbaik Walaupun kita Dilemparin Walaupun kita Ditimpukin Walaupun kita Difitnah Kita akan terus Memberikan yang terbaik Dan kita Tidak akan Membiarkan Darah ini Tertumpah InsyaAllah Kecuali Apabila Umat ini Ditumpahkan Darahnya terlebih dulu Ibn Taymiyah Yang kami muliakan Saat kami Menyampaikan ini Kita sudah tahu Akan ke arah Ke arah mana Nasib daripada Perjuangan Islam Di Indonesia ini Kita sudah tahu Bahwa Islam Di Indonesia ini Akan semakin Diperangi Komunis Tidak akan pernah Membiarkan Islam Hidup Exist Sudah bermuncullah Di berbagai provinsi Di Indonesia Ganyang kaum muslimin Ganyang umat Islam Siapa yang melapaskan Kalimat ini Siapa yang menginginkan Wafatnya Habisnya para ulama-ulama kita Dengan mulut-mulut Mereka yang lantar Dan kita juga Mendengarkan Adanya orang-orang Masih Islam Yang sebelumnya Tidak begitu kelihatan Sekarang tampil Siapa yang mengganggu Ulama Siapa yang mengganggu Umat Islam Dan siapa yang mengganggu Islam Maka akan berhadapan Dengan kami Sudah semakin jelas Pak Kita tidak inginkan Adanya keributan Tetapi biasanya Keributan itu Selalu muncul Daripada musuh-musuh Islam Barusan saya kembali Dari Aceh Saya diundang Oleh salah seorang Bupati Aceh Dan saya lihat Perkembangan yang ada Di sana Apakah Tapi pemimpin mereka Kami tidak akan Mempermasalahkan Harga listrik Jadi naik BBM ini Itu segala macam Kami tidak akan Mempermasalahkan Tapi kami akan Permasalahkan Ketika Islam Ini dihinakan Ulama kita Dipermasalahkan Bahkan kami siap Kami siap Dengan nyawa Sekalipun Untuk membela Islam ini Walaupun mungkin Kami tidaklah Sehebat dulu Nenek moyang kami Walaupun kami Tidak sehebat dulu Ketaatannya Kesolehannya Tapi kami siap Mengorbankan Apapun Demi ketinggian Islam Ini salah satu Bentuk provinsi Yang tentu saja Semacam ini Akan banyak Di tanah air kita Di Indonesia Ini bermunculan Semakin Kesini semakin Bermunculan Bapak tahu Akan seperti apa Akhirnya Ulama-ulama Dari tangkapi Ini skenario nya Lalu mereka Dijauhkan dari umat Sehingga umat Kehilangan Pemimpinnya Kehilangan Pemandunya Apakah Bapak bingung Siapa yang memimpin Bapak berikutnya Jangan pernah bingung Dan ini bukan hanya Terjadi untuk di Indonesia saja Ini akan terjadi Juga di Malaysia Di Brunei Darussalam Di Singapura Akan terjadi Filipina Di Thailand Akan terjadi juga Di Tanah Arab Seluruhnya Akan terjadi Amerika Di Eropa Hampir merata Ulama-ulama ini Ditangkapin dulu Setelah mereka Setelah mereka ditangkapin Ulama Akhirnya Akan bermunculan lagi Singa-singa baru Yang kita tidak menyadari Selama ini Jangan pernah bimbang Saat mana Allah SWT Mentakdirkan Ulama-ulama kita Masuk Umpama ya Umat ini bangkit Maka mereka tetap terjaga Tapi umat ini diam Mereka akan Allah simpan Tetapi Jangan heran Kau muslimin Di balik kelemahan Kita ini Saat di mana Allah SWT Yang membuktikan Surah Al-Baqarah Ayat 214 Silahkan dibuka Surah Al-Baqarah Ayat 214 Sampai-sampai Rasul pun menjerit Orang-orang beriman Bersamanya menjerit Mata Nasrullah Saat orang beriman Kehabisan daya Sudah tumpul Ke mana-mana jalan Ke depan mentok Ke belakang bahaya Ke kanan jurang Ke kiri tebing Mau pergi ke mana Maka saat itu Saat Nabi Musa Dengan segala ikhtiar Dia sudah maksimal Bani Israel Yang beriman Sudah dibawanya Tiba-tiba Mentok Di depannya Laut merah Di belakangnya Ada siapa Firaun Dan malah tentaranya Gilatan pedang Dari pedang-pedang Yang dikeluarkan Dari sarungnya Sudah nampak Dari kejauhan Kepulan asap Dari jalan kaki Dan kuda-kuda Yang mengejar Sudah begitu dekat Jaraknya Mau lari ke mana lagi Allah SWT Tampil dengan Segala kekuatan Yang tidak Pernah terbayangkan Dibelah oleh Allah Musa menyeberang Saat itu juga Firaun dikaramkan oleh Allah SWT Dan bala tentaranya Langsung berubah Keadaan 180 derja Dan ini Tidak bisa dibayang-bayangkan Inilah dia janji Allah Hal ini akan terjadi Pada umat ini Umat ini akan mentok Baik yang di Timur Tengah Di Indonesia Di mana-mana Akan mentok Mereka tidak mampu Menghubung beberapa Media tidak berpihak Kekuatan yang ada Juga tidak berpihak Sementara musuh Begitu banyak Dan begitu kuat Yang ada di sini Ialah iman Saat itu Kau muslimin Yang Allah perintahkan Dalam penutupan Surah Al-Imran Ya ayuhal ladhina Amanusbiru Wasabiru Warabitu Wattakullah La'alakum La'alakum Tuflihun Hai orang-orang yang beriman Kamu bersabarlah Wasabiru Dan tambahkan lagi Tingkatkan lagi Kesabaran kamu Menandakan tekanan ke depan Makin Makin hebat Makin berat Warabitu Bersiap-siap-siap Saling bahu-membahulah Tetap saling kompak Jalin ukhuah Buang segala yang Besar-besar Dari nama-nama Organisasi Dari nama-nama Kelompok Dari nama-nama Zab Buang seluruhnya Rabitu Kamu saling Bahu-membahul Kamu saling bersama-sama Wattakullah Dan tetaplah Kamu bertakwa Kepada Allah La'alakum Tuflihun Mudah-mudahan Kamu yang menjadi Pemenangnya Allah sebetulnya Menjanjikan Kamu yang akan Menjadi pemenangnya Kau muslimin Di puncak Ketidak berdayaan Islam Turun pertolong Allah Yang pertama Apa itu Allah akan munculkan Pemersatu Ditinggalkan oleh Allah Keturunan kandung Nabi Muhammad S.A.W Al-Mahdi Al-Mahdi akan memimpin umat Umat kembali menjadi satu Pertempuran besar Tiga pertempuran Akan dimenangkan Dalam Al-Mahdi Dan orang-orang beriman Tanda-tanda Kemunculan Al-Mahdi Pun sudah semakin besar Dan semakin nyata Kita tidak perlu Menebak Tahunnya Mungkinkah tahun ini Tahun depan Tapi tanda-tandanya Sudah membuat kita Untuk bergembira Dan layak Untuk bersuka cita Ketika dia sudah muncul Umat kembali mendapatkan Kekuatan dan energi Yang sebenarnya Umat kembali satu Seluruh blok timur Akan dikalahkan oleh Islam Rusia Cina India Iran Semua kekuatan-kuatan Yang ada di blok timur Manusia saat itu Sudah bergabung dengan Rum Amerika dan Eropa Al-Mahdi Memimpin umat Islam Tapi saat kemenangan Dimiliki Rum Kata Rasulullah Akan mengembarkan Bini Rasalib Bini Rasalib Nyajuhutah Di Amak Di Dabiq Maka umat Islam Akhirnya berang Terjadilah pertempuran Disebut dengan Malhamah Al-Kubra Malhamah Al-Kubra Dalam Malhamah Al-Kubra Di Suriah Umat Islam Kembali Allah Menangkan Walaupun jumlah Semakin sedikit Singkatnya Dajjal muncul Dajjal ini Tidak mampu Dihadapi oleh orang-orang Beriman dan oleh Al-Mahdi sekalipun Maka Dajjal Tenteng petatang-petenteng Kemana-mana di muka bumi ini Memperbanyak pengikut Untuk menuhankan dirinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Adil Di balik kesulitan Dan kesempitan itu Al-Mahdi dikepung Orang-orang beriman Kelaparan Di dalam masjid Yang ada meneraputihnya Sehingga terkepungnya mereka Allah berikan lagi Fa'inna ma'al-usri Yusra Allah turunkan Nabi Isa Al-Alahi Salam Di meneraputih Di masjid Yang ada meneraputihnya Di Damascus Di mana Al-Hafiz Ibn Kathir Dengan Banyak para ulama Ulama Salaf lainnya Mengatakan Masjid itu adalah Masjid Jami' Amawi Yang ada hari ini Di Damascus Yang sudah ada meneraputihnya Nabi Isa turun di situ Dajjal dihabisi Orang-orang Yahudi Dhabisi seluruhnya Kemudian Datang lagi kesulitan Yang lebih besar Ya'jud Mahjud lepas Ya'jud Mahjud lepas Allah berfirman Kepada Isa Hai Isa Bawa lali hamba-hambaku Yang beriman bersamamu Ke atas gunung Tursina Hari ini Tidak ada satu pun Kekuatan di bumi Yang bisa mengalahkan Ya'jud dan Mahjud Seluruh permukaan bumi Dipadati dan dipenuhi Oleh Ya'jud dan Mahjud Mereka punya daya tempur Yang tidak pernah Bisa dihadapi Oleh satu bangsa Apapun Kekuatan apapun Sampai-sampai Nabi Isa Al-Mahdi Dan orang-orang yang beriman Disuruh melarikan diri Dan menyelamatkan Nyawa mereka Dan keluarga mereka Saat itu Allah tampil lagi Seperti Allah tampil Pada masa Musa Dan orang beriman Sudah menemukan Jalan berikutu Ya'jud dan Mahjud Allah habiskan seluruhnya Fa'inna Ma'al-usri Yusro Kejadian seperti ini Adalah hiburan dari langit Tugas orang beriman Di akhir zaman ini adalah Tingkatkan ketakuan kamu Tambahkan kesabaran kamu Dan tambahkan lagi Kesabaran kamu Sampai kamu digelari Syuhada Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Di akhir zaman ini Orang-orang beriman Dibukakan oleh Allah Pintu-pintu Yang sebenarnya Secara zahir mata Secara kasat mata Kita tidak suka Pintu itu Pintu ini disebut dengan Pintu pital Pintu apa namanya? Bapak tahu apa makna pital? Perang Di akhir zaman ini Pintu-pintu itu Allah bukakan selebih-lebarnya Liat takhiza minkum syuhada Allah ingin mengambil Sebanyak-banyaknya Di antara kamu Hai hamba-hamba yang beriman Syuhada Para syuhada Syuhada Yang terbunuh hari ini Diaman Yang terbunuh hari ini Di Palestina Yang terbunuh hari ini Di Syria Yang terbunuh hari ini Di Iraq Yang terbunuh hari ini Di berbagai wilayah Di Timur Tengah Sementara atas nama iman Atas nama agama Di buah panduan ulama Mereka meninggal dunia Dibantai oleh musuh-musuh Islam Mereka adalah para syuhada Dan ini akan Allah bukakan pintunya Sampai ke Indonesia Allah akan bukakan pintunya Sampai ke Indonesia Kita tidak menginginkannya Tapi Allah telah Menskenariokannya Allah telah menetapkannya Di lohmahfuz Akan terjadi pak Yang bertahan Yang tidak lari Maka insya Allah Jika ia meninggal Maka meninggalnya syahid Rasul berkata Hai Abu Bakar Kamu fikir Yang syahid dari umatku Sangat sedikit Tidak Tidak Abu Bakar Allah SWT akan Banyakkan pintu-pintu syahid Untuk umatnya Di akhir zaman Untuk umat Nabi Muhammad Di akhir zaman Allah akan Banyakkan pintu-pintunya Yang penting Kita sekarang ini Kau muslimin Isbiru Apa lagi Sabiru Apa lagi Rabitu Wattabullah Empat ini Tolong dipegang Isbiru Bersabarlah kamu Jangan pernah Tiharap Jangan pernah mundur Maju terus Sabiru Apapun hantaman Serangan yang kamu hadapi Sabiru Tambahkan Kesabaran kamu Kalau kita kena Kalau kita Teguh-benuh Kita tetap Akan meninggal Pada jadwal kita pak Perjuangan Yang kita usung Bersama Tidak akan Mempercepat Jadwal kematian kita Perlu diingat Itu baik-baik Ini akhidah kita Maju Di medan jihad Apakah dengan cara Maju di medan jihad Bahwa kita Mempercepat jadwal kematian kita Yang telah ditetapkan Di luar mafuz Tidak Mundur Lari dari jihad Apakah itu berarti Kita akan Diperpanjang umur Oleh Allah Karena kita Menyelamatkan diri Di medan perang Tidak Jadwal kematian kita Tetap terjadi Pada waktunya Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Karena ini adalah Faseh keempat Ini adalah Masa jihad Ini adalah Masa-masa Kital Itu akan terjadi Dan terbuka Jangan mundur Bapak Jangan mundur Hamba-hamba Allah Majulah Persembahkan Dan buatlah akad Jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dijual adalah diri ini Yang dijual adalah Nyawa dan harta kita Hidup kita Yang dibeli adalah Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jual beli ini Pasti pak Sungguh telah beruntunglah Dan menanglah Jual belinya Apabila jual belinya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Wahaih ma'amah Allah Yang kami muliakan Bela ulama Bela Islam Bela Al-Quran Seluruhnya Maknanya sama Karena kita Sedang membela Dinullah Azza wa Jalla Maju terus Dan rapatkan barisan Jangan pernah peduli Dengan cibiran Orang-orang mencibir Kalau celotean Orang-orang yang suka Mencelote Dengan bahasa Alhi ilmu Dan segala macamnya Dia menghina umat Yang bersatu ini Dia menghina umat Yang bangkit Untuk membela Kehormatan Islam Membela Kehormatan para Ulama kita Membelakanlah Air kita dihinanya Kemenangan Pasti Allah berikan Kepada kita Di dunia Kalau kita masih hidup Atau Allah Wafatkan kita Itu adalah syahid Tidak ada kemenangan Yang lebih tinggi Dari itu Amba-amba Allah Kami muliakan Sebelum itu semua Mata Wattakullah Tetaplah Kamu menjadi Hamba-hamba yang bertak Kuah Tetaplah menjadi Hamba-hamba yang bertak Kuah Komitmenlah dengan Solat lima waktunya Kejar berjamah di masjid Puasalah Selin dan Kamis Atau puasa bidhnya Dan puasa-puasa lainnya Banyakkanlah zikir Pagi dan petangnya Bacalah Al-Quran Bersedekahlah Dan berimfa'lah Dan jangan pernah Kita meninggalkan Komunitas-komunitas Da'wah yang ada Komunitas-komunitas Al-Ilimu yang ada Dan tetaplah Kita bersama Para ulama Di akhir zaman ini Tetaplah kita Bersama Para ulama Ketika mereka Dijauhkan Kita telah dimudahkan oleh Allah Dengan mudahnya Komunikasi melalui Media-media Sosial yang ada Bergeraklah terus Dan bergeraklah terus Sampai ketika kita Menghempuskan nafas terakhir Allah Ridha kepada kita Malaikat yang akan Mencabut nyawa Kita menyebut Saatnya sekarang Engkau berhenti Dari Perkelanaanmu Yang memberatkan Di dunia ini Kembalilah Kepangkuan Allah Yang menciptakanmu Kembalilah Bergabung Dengan komunitas Orang yang beriman Di malawal a'la Di a'la'in liyim Bergabunglah Dengan mereka Di taman-taman surga Sambil menunggu Kiamat terjadi Bersenang-senanglah Di sana Hari dimana Tidak ada lagi Kesedihan Tidak ada lagi Ketakutan Kamu dimanjakan Kamu diberi rezeki Sampai hari kiamat Ketika kiamat terjadi Dia dibangkitkan Dan dimasukkan Ke dalam surga Saat manusia Seluruhnya Masih dihisar Di padang masyar Dia telah dituntun Menuju pintu gerbang Surga Inilah dia Kelompok di akhir zaman Nabi bersabda Di akhir zaman Umatku akan Masuk surga Tanpa isab Dua jenis kelompok orangnya Yang pertama Mereka yang berperang Dan berjihad Di belakang Nabi Isa Dan itu hanyalah Di negeri Syam Yang kedua Mereka yang berperang Dan berjihad Melawan Hilti Di wilayah timur Dan ini peluangnya Adalah untuk Masyarakat kita Kau muslimin Asia Tenggara Indonesia Pusatnya nanti Insya Allah Ta'ala Bergembiralah Ini kabar gembira Bergembiralah Ini kabar baik Bahwa ada peluang Untuk bisa masuk Ke dalam surga Allah Tanpa isab Dengan catatan Jangan lari Dari medan pertempuran Saat medan pertempuran itu Allah bukakan Untuk kita Indonesia Malaysia Filipina Thailand Brunei Darussalam Singapura Dan wilayah Asia Tenggara Dan wilayah Asia Tenggara Akan Allah bukakan Frontnya tersendiri Dan saat itu Kau muslimin Bergabunglah Dalam Kafilatul Syuhada Bergabunglah Dalam Kafilatul Syuhada Abang-abang Allah Dimanapun Abang Allah Disbiru Wasabiru Musliminnya, insyaAllah, makin kebelakang, makin diuji Allah, makin mengkilau, makin kelihatan emasnya, makin kelihatan mutiaranya, dan makin nampak borok orang-orang munafikinnya, maka pastikan diri kita termasuk minal mu'minin, minal mu'minin, ya, minal mu'minin, minal mu'minin, minal mu'minin, pastikan diri kita di situ. Ya Allah, lumpuhkanlah seluruh makar-makar musuh-musuhmu dari kalangan syiah dan komunis. Ya Allah, lumpuhkanlah seluruh makar-makar musuh-musuhmu dari kalangan orientalis dan munafiqin. Ya Allah, lumpuhkanlah seluruh makar-makar musuh-musuhmu, ya Allah, yang ingin menebas menghabisi ulama-ulama kami, da'i-da'i kami, tokoh-tokoh nasional kami, dan para pencinta tanah air ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, engkaulah yang memiliki makar terkuat. Wa makar-mu, wa makar-allahu, wa allahu khairul makirin. Ya Allah, makarmulah yang pasti menang. Ya Rabbul Alamin, jadikanlah hamba-hambamu yang berjuang di atas jalan ini di akhir zaman, ya Allah. Istiqomah mereka sampai akhir hayat mereka. Sabarkan kami semua, ya Allah. Dan tambahkanlah rezeki kesabaran untuk kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Janganlah engkau biarkan kami termasuk di antara hamba-hambamu yang tiara lalu murtad. Janganlah engkau jadikan kami termasuk di antara hamba-hambamu yang lari dari medan perjuangan, lalu mereka disambar oleh syaitan jin dan syaitan manusia. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Tambahkan iman kami semua di dada ini, di atas iman-iman yang sudah ada. Dan kuatkanlah iman kami semua, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami termasuk di antara ahli tawheed yang kokoh dan tegar tawheednya. Sampai kami mengembuskan nafas terakhir kami. Ya Allah, ya Rahman, selamatkanlah Indonesia kami. Selamatkanlah tanah air kami. Selamatkanlah negeri dan bangsa yang kami banggakan dan kami cintai. Ya Allah, ya Rabbil Alamin. Dari segala upaya-upaya musuh-musuhmu yang ingin mencabit-cabit kami. Yang ingin merobek-robek kami. Yang ingin mencampakkan, membuat Islam dan kami kaum muslimin. Ya Allah, ya Rahman. Jadikalah kami para mujahidin di akhir zaman. Jadikalah kami para mujahidin di akhir zaman. Jadikalah kami para mujahidin di akhir zaman. Masukkan kami kelah, ya Allah, di akhirat. Di antara hamba-hambamu yang masuk ke dalam surga tanpa hisap. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wassallillahumma ala rasulikan nabiyil karim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanahu rabbika rabbil azzati. Amma yasifuni. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Wassallillahumma ala rasulikan nabiyil karim. A'udhu bila bin syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahimu ala asri. Innal insana lafi khusur. Ila ladina amanu wa aminu salihat. Wa tawassabu al-haq. Wa tawassabu al-sab. Allahumma amin. Al-Quran. Mari baca doa ke faratul majlis. Subhanahu Allahumma wa bihamdika. Ash'hadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tuhu ilaih. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.